Kalau ayam cemani yang bagus, peterianya seluruh tubuhnya ikan. Emang dari dulu yang namanya ayam cemani udah memiliki mitos. Ya ada yang memiliki mitos untuk sebagai syarat, ada yang memiliki obat. Halo, perkenalkan. Nama saya Dumadi. Dan ini farm saya, yang saya beri nama Idum Farm. Idum Farm berdiri itu dari tahun 2000, antara 2015 ya. Kita berdiri, kita dulu dari ayam sepasang sampai berkembang biak sebanyak ini. Kalau dulu kan gini, kita masih kerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Nah, pas saya awal dari sepasang ini, kita mulai berkembang biak, berkembang biak, dan udah banyak, kita baru mulai online penjualan. Di situ, orderan pertama, di situ Kalimantan Timur. Kebetulan, saya ada pesanan ke sana. Pas saya tersermatin, ternyata lumayan juga untuk tambah-tambah. Nah, saya berpikir mendingan saya fokusin dari dijadikan sebagai mata penjaharian, sampai akhirnya saya mengundurkan diri risaian dari perusahaan. Pengiriman variatif ya. Jadi, ada Bengkulu, Medan, Makassar, juga banyak Bali, terutama tuh. Terus, masih banyak lain, dan sebagainya masih banyak-banyak. Kalau setiap bulannya ya, seminggu ini aja, sudah hampir 10. Untuk dewasa ya, kalau untuk anakan, itu 15 ekor ya. Cemani ada tiga jenis ya. Ada yang namanya Cemani bulu biasa, Cemani bulu walik, sama Cemani rajepesi, bulu seperti lidi. Cuma di situ ada dibagi lagi antara Cemani grid A sama Cemani grid B. Kalau grid A itu, semua postur tubuhnya hitam, rongga, sampai lidahnya hitam. Tapi kalau grid B, semua sama hitam, cuma mulut di lidahnya, dia warnanya keabuan. Latar belakang ya, selama ini saya hadepin, itu ada latar belakang, ada yang untuk dipelihara, ada latar belakang untuk buat uka-uka atau dan sebagainya. Itu banyak macemnya. Cuma kan saya sebagai peternak, dia mencari ayam, silahkan ada ayam Cemani, entah dia buat keperluannya apa, nah itu sudah di luar tanggap saya. Emang dari dulu, yang namanya ayam Cemani sudah memiliki mitos. Ya ada yang mitos untuk sebagai syarat, ada yang mitos untuk obat atau apa. Nah, kalau saya sendiri, emang saya suka gitu kan, sama ayam Cemani. Makanya saya berniat untuk mengembang biakan. Masalah itu yang beredar di masyarakat sih, sebenarnya emang dari dulu mitosnya sudah seperti itu. Sampai jumpa di masyarakat.